saya mau memperkenalkan patch terbaru dari patch 2017 namanya patch 2017 minipatch versity jadi di patch ini sudah ada banyak update ya terus seperti yang kita lihat di sini dia temanya sudah mirip Hai s-2019 hai 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 nah kita lihat sini tapi padangnya sudah diganti scoreboardnya diganti intronya pakai intro euro 3 hari 2019, 256 wajah baru, 344 wajah oke jadi di page terbaru ini kita akan mendownload file cara seperti ini ya jadi untuk download file ini sedikit agak ribet ya jadi butuh kesabaran nah pas klik get link dia biasanya buka tab baru tab barunya di close aja klik lagi get link muncul tab baru lagi close aja jadi memang harus sabar nah disini kita lihat ada versi 2 versi 3 ini semuanya di download ya setelah di download nanti akan muncul file seperti ini sudah di ekstrak nanti kita berikut ini kita adapt seperti ini ini versi 3 jadi jadi dia isinya seperti ini ada 3 file cpk ada 3 file cpk ke 3 file cpk ini kita copy nanti di folder download file cpk ini folder cpk ini kita copy file cpk ini ke folder download cpk ini ini dia kalau di ekstrak kalau di ekstrak ukurannya menjadi kurang lebih gg 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 nah cara patchnya yaitu kita menggunakan dp file list generator bori populous versi 1 nanti linknya akan saya siapkan dan linknya akan saya siapkan aplikasinya akan saya siapkan di deskripsi jadi kita buka aplikasinya sebagai administrator direntas administrator ya nah disini di cpk pad itu kita buka padnya di folder di mana file s2000 kita simpan disini saya simpan di file cpk download ya disini ada file cpk semua terus untuk dp file list ini kita arahkan ke di mana file list berada misalnya tempatnya sama dengan yang tadi file cpk file cpk di download tidak ada file list nah ini isi file 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 list saya karena saya sudah add jadi ini sudah muncul semua biasanya kosong nah kalau belum kamu belum add ini itu tinggal dicentang yang tadi ya yang baru di download ini kita centang terus dia akan otomatis tindak kesini di dlc ini terus ini dicentang terus generate dp file list ini setelah ini digenerate dia nanti akan mengupdate ldv file list disini nah untuk lamanya kita sebelum di lakukan langkah ini kita backup dulu ya walaupun ada kesalahan bisa pakai file backup kembali nah setelah ini selesai kita bisa test ya sudah terlihat disini oke yang kita lihat disini saya pakai PES 2017 oke kita coba ya hasilnya jadi kita main PES 2017 rasa PES 2019 dalam das oke nah nah selamat menikmati 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 kita lihat namanya nah disinggung nih seolah-olah kita pakai PES 2019 padahal sebenarnya kita pakai PES 2017 kelaras belah bayi kita berkembang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati